Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengukuhkan 20 orang pengurus FKPAI non-PNS, Kabupaten Batanghari masa bakti 2021-2024. Pengukuhan ini dilakukan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Pengukuhan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan daerah yang agamis. Dengan adanya forum komunikasi ini sebagai wadah sekaligus harana bagi penyuluh agama Islam non-PNS untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih baik mengenai ajaran Islam yang baik dan benar sehingga berdampak terhadap perilaku dan ahlak masyarakat Batanghari yang lebih baik lagi. Dalam sambutannya, Bupati Fadil menyampaikan dengan adanya pengukuhan ini diharapkan para pengurus dapat meningkatkan budaya baca tulis Al-Quran. Kebijakan ini dilakukan dengan merekrut guru agama di sekolah-sekolah dasar sebagai tambahan dalam rangka pengentasan buta al-sara Al-Quran. Bahkan hal ini juga harus dilakukan terhadap masyarakat yang telah berusia lanjut. Selanjutnya, para pengurus juga diminta untuk dapat mengoptimalisasi peran dan fungsi ulama dalam masyarakat. Optimalisasi pemberdayaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, pembangunan pusat dakwa Islam atau Islamic Center, penyediaan beasiswa untuk Hafiz dan Hafizo, Mufasir dan Mufasiro, serta Kori dan Kori A. serta dapat memfasilitasi pengecahan masalah pembangunan melalui Jumat Berkah dan meningkatkan komunikasi antar umat beragama. Bupati Fadil juga menambahkan diperlukan kerja keras dan dedikasi yang tinggi bagi para pengurus, sehingga peran dan tanggung jawab yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Bisa dari kecil, bisa jadi lalu poh. Kan banyak kemungkinan gitu kan? Nah tapi, sulitan kita, mendatahnya sulit. Karena biasanya orang ada ngaku dia. Karena menjadi air bagi dia. Kita sukturi, apasal orang malu ngakui, tidak bisa ngaji. Berarti apa? Ada rasa bersalah di diri, dengan rasa malu tadi. Tapi bagaimana kita tetap bisa melaksanakan tugas kita? Di tengah keterbatasan rasa malu tadi. Nah ini mungkin perlu dukungan dari stakeholder lainnya, apakah bagaimana mendata orang yang mungkin usianya sudah uzur, tapi tidak bisa ngaji. Kita ke depan memang punya cita-cita. Pada saat kita bisa membangun Islamic Center nanti, salah satu visi Islamic Center itu adalah Santran Nansia. Nah ini untuk bagaimana kawan-kawan yang umurnya 50 tahun ke atas, bisa kembali mendekatkan dirinya ke agama. Karena biasanya orang kita, kalau lah tua ingat Tuhan dia. Tidak ada juga si kedua lah tua ada ingat Tuhan itu ada juga. Tapi banyak lah yang sudah ingat Tuhan. Nah ini mungkin peran dari penyulung ini perlu kita tingkatkan. Pak Jumri. Tapi ada lagi masalah besar di petang hari, Bapak-Ibu semua. Sering saya sampaikan di sini. Pada saat hargo sawit murah, kemudian mahal, Nah sekarang lah murah pula balik lagi ya. Kita tanya, Pas terawih keliling kemarin, ada ada perbedaan isi kotak amal di masjid ini, pada saat sawit murah dan sawit mahal. Kata pengurus masjid ini lebih kurang. Tidak ada perubahan. Apa yang kita ambil kesimpulan dari situ? Bahwa ternyata orang kita, Tidak mematuhi untuk membayar zakat. Tidak. Zakat macam-macam lah. Kalau zakat diterah patuh lah. Karena sekalian setahun. Tidak. Tapi zakat malah sekalian setahun ini, tapi banyak yang tidak patuh. Tidak patuhnya macam-macam. Bisa jadi caro ngitungnya salah. Bisa jadi memang dia berdiat untuk ngitungnya salah. Bisa jadi dia tidak membayar. Karena ada sebuah kajian, Kawan-kawan semua, Apabila semua orang muslim di Indonesia yang mampu melesanakan ibadah, melesanakan kewajibannya untuk membayar zakat malah akan terkumpul uang Rp6.000.000.